Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Sedulur Mbah Wongso Misteri Jadi saya Buatkan video ini Ketika saya pulang eksploror Saya tadi Pertemu dengan makhluk-makhluk di atas Dan saya menemukan Handphone-nya Mbah Wongso Dan Luar biasanya Ternyata setelah saya lihat Handphone Mbah Wongso itu Mbah Wongso sempat membuat video Dan itu Mbah Wongso diserang oleh makhluk-makhluk yang tadi Seperti itu Makhluk-makhluk yang tadi yang ada di channel saya Di channel Rami Misteri Semoga-semoga Mbah Wongso Saya cari bisa Saya temukan Tapi sebelum itu Saya mau Melacakin bajinya dulu Ini dari Mbah Wongso Mudah-mudahan Saya bisa menemukannya Bantu doanya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ya Masyarul Arwaki Rohaniya Assalamualaikum Ya Masyarul Jaan Assalamualaikum Ya Banu Nuqman Assalamualaikum Ya Barutayahun Assalamualaikum Ya Banu Dahman Assalamualaikum Ya Banu Ghwasud Assalamualaikum Ya Banu Abiyat Assalamualaikum Ya Banu Ashwad Hadir Wujud Assalamualaikum Siapapun kalian yang ada di tempat ini Silahkan keluar Tampakkan wujud kalian Assalamualaikum Ya Masyarul Arwahi Rohaniya Assalamualaikum Ya Masyarul Jan Oke teman-teman Angin sudah mulai datang Saya merasakan Inderginya sudah mulai panas Oke teman-teman Bantu doanya Walaupun ini nanti videonya Offline saya bikin offline Tapi bantu doanya teman-teman Bantu doanya terus Karena apa Saya takut bahwa Kenapa-kenapa Kasian anak dan istrinya lor Bismillahirrahmanirrahim Saya buka gerbanya dulu lor Bismillahirrahmanirrahim Tawakalu Yahudamah Hazar Asmajib La idlah ha'idallah Hibab pihak wadudullah Siku dimakan Assalamualaikum Wah ternyata ada makhluknya lor Dari sini Bismillahirrahmanirrahim Khafha'i Insyaad Allah Wah ternyata ada makhluknya lor Depan dulu Siapa kau Makhluk jalanam Saya sumber dulu Teman-teman bisa lihat mukanya La ha'olah Wa la quata illa Bila Gila di Kau siapa Hei Apa kau Yang membawa Mbah Fongso Dia gak mau berbicara apa-apa Teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Manusia Berani-beraninya kau Datang ke tempat ini Ada urusan apa Hei Kau siapa Kenapa kau malah masuk ke jasadku Persetan dengan itu Yang jelas Siapapun Yang ingin memasuki tempat ini Harus Berhadapan terlebih dahulu Dengan diriku Peranalkan Namaku adalah Propo Kau Siapa Aku adalah Kamitsworo Aku adalah Kepercayaan Dari Rajaku Aku diutus Untuk menjaga Bilayah ini Dan jangan sampai Ada manusia Yang datang Malam hari Ketempat ini Karena Malam hari Adalah waktu Untuk kami Melakukan aktivitas Sedangkan Kalian Kenapa Sudah waktunya Malam Malah kalian Keluyuran Di dalam Namutan ini Begini Siapa namu tadi Kemit Begini Kemit Saya mencari Sahabatku Yang bernama Mbak Wongso Kau tahu tidak Apa Jangan-jangan Kau yang membawanya Saya Justru Baru mendengarnya Saya Tidak tahu Siapa itu Manusia Yang bernama Wongso Yang saya tahu Hanya Makhluk-Makhluk Jin Bukan Dari Kenangan Manusia Sudahlah Kau jangan Berbohong Tunjukkan Dimana Kebenarnya Mbak Wongso Sudah Pasti Makhluk-Makhluk Seperti Kalian Ini Yang membawa Sahabatku Wongso Dasar Kau Manusia Apakah Semua Yang ada Dunia Ini Selalu Berkaitan Dengan Kami Apa Asalah Kami Sehingga Kau Menuduh Kami Melakukan Suatu Kejahatan Sungguh Sangat Disayangkan Alat Alat Manusia Seperti Kalian Ini Manusia Yang Aku Kira Adalah Makhluk Yang Memiliki Akan Budi Bekerti Dan Kebajikan Akan Tetapi Menilai Sesuatu Langsung Kepada Kesalahan Dan Ditibarkan Oleh Panas Kami Mohon Maaf Sebelumnya Sebenarnya Saya Tidak Menuduh Dirimu Akan Tetapi Saya Tahu Dan Saya Memiliki Ilafat Kamu Menyimpan Rahasia Dan Saya Merasa Kau Menyembunyikan Sesuatu Kau Jangan Berkelit Dan Berbicara Yang Tidak Tidak Saya Tahu Ternyata Aku Telah Salah Mengelabui Manusia Seperti Dirimu Ya Jika Memang Benar Aku Dan Bangsaku Yang Telah Mengambil Sasatnya Lantas Kau Mau Apa Apakah Kau Mau Pertarung Melawanku Tentunya Kau Tidak Tidak Bisa Dan Tidak Bisa Mengalahkan Diriku Hei Mahluk Jahanam Mahluk Jin Yang Bisa Beriman Kepada Al-Quran Tentunya Jika Saya Bertarung Dengan Dirimu Saya Kalah Akan Tetapi Jangan Pernah Kau Sombong Terhadap Kekuatan Tujuan Ingat Fir'aun Hancur Karena Kesombongannya Jadi Lebih baik Kita Bicarakan Baik-baik Saja Sebenarnya Apa Tujuan Mu Menyembunyikan Menculik Sahabatku Mbah Wongso Dan Anda Perlu Apa Kau Dengan Mbah Wongso Pintar Juga Kau Berkalit Leda Aku Dan Mangsaku Tidak Senang Dan Tidak Menyukai Manusia Yang Bernama Wongso Karena Dia Selalu Mengurus Urusan KW Selalu Mengajar Bangsa Kami Karena Kami Disini Tuga Memiliki Kehidupan Hanya Tetapi Kalian Bangsa Manusia Seharusnya Tidak Ilu Campur Karena Kehidupanku Dan Kehidupan Kalian Sudah Berbeda Sekarang Begini Saja Mari Kita Bertarung Jika Kau Yang Kalah Maka Kupersilakan Kau Untuk Melanjutkan Perjalanan Baiklah Jika itu Keinginanmu Aku Akan Keluar Dari Jasadmu Kamu Tidak Kau Bisa Baik 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 Silahkan Kau Keluar Makhluk itu Menantang Saya Agar Saya Menemukan Dia Tapi Tenang Akan Saya Temukan Makhluk Itu Akan Saya Leburkan Bantu Doanya Saya Merasakan Makhluk Itu Berada Disini Tapi Saya Tidak Tahu Di Antara Pohon Yang Mana Atau Pohon Yang Di Sebelah Sana Dan Teman Teman Perlu Teman Tahui Juga Saya Ini Juga Dikasih Sambah Bongso Itu Minyak Margo Suro Akan Saya Tes Kekuatannya Seberapa Dasat Minyak Itu Bismillah Irrah Margin Ya Wahai Kodam Minyak Margo Suro Saya Perintahkan Engkau Atas Gendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Leburkanlah Makhluk Yang Bersembun Di Tempat Ini Allah Akbar Hei Kau Kau Yang Persembun Di Tempat Itu Jangan Sarahkan Saya Karena Kau Telah Menantang Saya Buat Kalian Semua Yang Ada Di Sini Kembalikan Sahabatku Bang Bongso Jika Kalian Tidak Ingin Seperti Kawan Kawan Kalian Aku Leburkan Tunjukkan Dimana Kabran Bang Kongso Hey Okay Oke 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 Teman-teman Mungkin Nanti Nanti Akan Saya Lanjut Saya Akan Naik Ke Atas Nanti Kita Cari Disana Nanti Jika Ada Pergerakan Nanti Saya Video Kan Haging Nanti Tidak 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 Tidak